Sekretaris daerah Aceh Takola yang juga komisaris utama Bank Aceh Syariah mengikuti zikir dan doa rutin pemerintah Aceh pada selasa 22 Februari 2022 di kantor Bank Aceh Syariah, Jabang Banda Aceh. Pada kesempatan itu, ia meminta nasabah bank menceritakan manfaat yang diterima dari produk Bank Aceh kepada seluruh peserta zikir yang ikut secara virtual. Manfaat dari pelayanan dan produk Bank Aceh salah satunya dirasakan oleh Zahara, pegawai negeri sipil yang tinggal di Banda Aceh, menurutnya Bank Syariah itu sangat cepat dan sigap membantu kebutuhan keuangannya. Manfaat lainnya juga dirasakan oleh nasabah lain, yaitu Yunidar, seorang perajin songket di Gampung Lam Gugup. Ia sangat bersyukur dan merasa terbantu dengan pembiayaan yang didapatkan dari Bank Aceh untuk mengembangkan usaha songketnya. Semoga Bank Aceh terus tumbuh dan berkembang untuk membantu UMKM di Aceh, kata Yunidar. Di samping itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman mengatakan, sejak mulai konversi menjadi syariah, Bank Aceh terus mengalami perkembangan. Bahkan bank yang ia pimpin tersebut kini telah go nasional dengan membuka kantor cabang di Jakarta. Haizir berharap doa kepada seluruh peserta zikir agar Bank Aceh dapat terus maju dan membawa manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, Profesor Syahrizal Abbas, mengatakan penggunaan layanan bank berbasis syariah begitu penting karena mengandung nilai kejujuran. Tidak ada praktik riba, judi, dan untung-untungan dalam bank syariah. Hasil yang kita peroleh dari transaksi lebih mulia dan berkah, kata Profesor Syahrizal.